Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku sekalian, selamat siang. Mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat semuanya ya. Bagaimana mahasiswa yang di Papua dari IISIP Yapisbiak sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Bagaimana dengan mahasiswa yang ada di Universitas Juanda dari program studi administrasi publik? Mudah-mudahan juga sehat semuanya. Oh ya, bukan hanya program studi administrasi publik ya, tapi program komunikasi juga pada Universitas Juanda juga bergabung dalam mata kuliah ini. Baik, sekarang masuk ke pertemuan delapan tentang proses pengambilan keputusan. Tapi sebelum masuk perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa untuk yang beragama Islam, mari kita membaca doa Al-Fatihah untuk yang non-Muslim menyesuaikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, selesai. Nah, kenapa proses pengambilan keputusan diambil untuk materi guliah pengantar organisasi dan manajemen? Jadi kalau kita balik lagi ke filsafat administrasi ya, inti dari administrasi itu organisasi dan manajemen. Dan inti dari organisasi dan manajemen itu adalah kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan adalah pengambilan keputusan. Yang membedakan seorang pemimpin dengan anggota organisasi atau dengan yang dipimpin adalah kewenangan dalam hal pengambilan keputusan. Ya, baik. Next slide ya. Nah, kalau kita lihat pengambilan keputusan ya, kalau kita bedakan ada yang disebut kebijakan, ada yang disebut dengan keputusan. Sebetulnya kalau dari perdefinisi itu hampir sama, keputusan dan kebijakan. Hanya dari lingkupnya, biasanya kalau kebijakan itu berlaku untuk umum, hal-hal yang bersifat umum, sementara keputusan itu berlaku untuk intern organisasi itu sendiri. Nah, keputusan seharusnya dianggap sebagai cara dan bukan tujuan ya. Keputusan merupakan mekanisme keorganisasian. Kemudian, keputusan juga diusahakan untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Jadi, pengambilan keputusan itu dilakukan dalam rangka menyelesaikan berbagai macam masalah, termasuk menyelesaikan beberapa hal yang diupayakan sebagai sebuah cara dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan ya. Jadi, keputusan itu sebetulnya adalah tanggapan organisasi terhadap suatu persoalan. Dari jenisnya, kita mengetahui ada dua. Ada yang disebut dengan keputusan yang diprogram, ada yang keputusan yang tidak diprogram. Nah, keputusan yang diprogram itu kaitannya dengan keputusan yang diambil pada saat melakukan perencanaan dari awal. Sementara keputusan yang tidak terprogram, itu keputusan yang tiba-tiba dibuat dalam rangka penyelesaian berbagai macam masalah. Nah, kalau kita bedakan berdasarkan berbagai macam instrumen, di sini diketahui ada keputusan yang diprogram dan ada keputusan yang tidak diprogram. Untuk jenis persoalan, biasanya keputusan yang diprogram ini adalah keputusan yang berkali-kali atau berulang-ulang. Jadi, sudah sifatnya rutin, banyak kepastian mengenai hubungan antara sebab-akibat. Jadi, sudah pasti, sudah bisa diprediksi bahwa persoalan ini akan muncul. Maka, keputusan ini diambil pada saat perencanaan, yaitu keputusan yang sifatnya diprogram. Nah, yang tidak diprogram, keputusan ini biasanya adalah keputusan yang baru, tidak tersusun, kemudian banyak ketidakpastian mengenai hubungan antara sebab dan akibat. Kemudian mengenai prosedur, nah, untuk yang keputusan yang diprogram biasanya tergantung dari kebijakan, peraturan, dan prosedur yang pasti, sedangkan untuk keputusan yang tidak terprogram atau keputusan yang baru tadi, keharusan adanya kreativitas intuisi, toleransi terhadap ketidakpastian atau ketidakjelasan, kemudian pemecahan persoalan yang sifatnya kreatif. Contoh, pada perusahaan bisnis, misalnya untuk keputusan yang diprogram, ada pesanan berurang secara berkali-kali akan persediaan, ya, sementara keputusan tidak terprogram, misalnya dipersifikasi ke dalam produk baru dan pasar baru. Tiba-tiba dibuat, misalnya seperti itu. Untuk di universitas, misalnya rata-rata nilai tingkat yang perlu untuk gengsi akademis yang baik, itu diprogram dari awal. Misalnya untuk menjadi universitas yang unggul, apa yang perlu dilakukan? Nah, itu diprogram dari awal. Kemudian untuk yang tidak terprogram, misalnya pembangunan fasilitas ruang kelas yang baru. Misalnya tiba-tiba karena ada kebutuhan mendadak, misalnya tiba-tiba jumlah mahasiswa melampaui dari target, misalnya dua kali lipat dari target, sehingga membutuhkan fasilitas yang baru. Pada organisasi perawatan kesehatan, misalnya untuk yang keputusan yang diprogram, itu ada prosedur penerimaan pasien. Untuk keputusan yang tidak terprogram, misalnya pembelian alat percobaan baru. Pada organisasi pemerintah, misalnya keputusan yang diprogram itu sistem jasa untuk mempromosikan pegawai negeri. Sedangkan keputusan yang tidak diprogram, biasanya reorganisasi dari jawatan pemerintah. Slide berikutnya. Ini adalah proses pengambilan keputusan. Tahap awal dalam pengambilan keputusan adalah menentukan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. Jadi tujuan dalam pengambilan keputusan itu apa? Tetapkan dulu dari awal, kemudian sasarannya bagaimana, apa saja, itu ditetapkan. Baru setelah itu mengidentifikasi persoalan. Identifikasi persoalan itu terkait dengan hal-hal apa saja yang biasanya muncul atau masalah yang muncul dalam organisasi. Kemudian mengembangkan alternatif untuk pemecahan masalah atau pemecahan persoalan-persoalan tadi. Kemudian mengembangkan alternatif tadi, mengevaluasi alternatif tadi. Alternatif satu bagaimana, alternatif dua bagaimana, berapa waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah atau untuk pencapaian tujuan, berapa biaya yang harus dikeluarkan, nah itu dihitung semuanya. Dan ruang lingkup yang bisa dicapai seperti apa dalam evaluasi alternatif. Baru setelah itu memilih alternatif tentu, yang kita pilih adalah alternatif yang paling sesuai dengan kemampuan kita. Alternatif yang paling efisien dan efektif dari aspek waktu, dari aspek biaya, maupun dari aspek ruang lingkup pekerjaan. Kemudian melaksanakan keputusan, setelah itu mengendalikan dan evaluasi. Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk bagan seperti ini. Jadi ada, mulai dari awal ya, dari penetapan tujuan sasaran ini. Kemudian mengidentifikasi dalam setiap tahapan itu selalu pakai peninjauan kembali, tinjauan kembali, tinjauan kembali, sampai di ujung mengendalikan dan mengevaluasi. Setelah keputusan itu dibuat, maka perlu ada evaluasi, ada monitoring, ada pengendalian. Apa bedanya pengawasan dan pengendalian? Kalau pengawasan kan hanya mengawasi, melihat apakah perencanaan itu dilaksanakan atau apakah pelaksanaan itu sesuai dengan rencana. Nah kalau pengendalian, ketika ada ketidaksesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan, maka di situ dilakukan tindakan korektif. Nah pengendalian itu adalah pengawasan plus tindakan korektif. Kita lanjut. Nah dalam pengaruh, dalam pengambilan keputusan ada pengaruh perilaku atau nilai. Di sini ada empat, ada empat faktor perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Pertama, ada nilai. Yang kedua, ada kepribadian. Yang ketiga, ada kecenderungan akan resiko. Yang keempat, kemungkinan ketidakcocokan. Yang pertama nilai. Apa sih yang dimaksud dengan nilai? Setiap orang, setiap pemimpin dalam sebuah organisasi itu memiliki nilai. Nilai-nilai ini bisa bersumber dari nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang. Nah, itu yang kaitannya dengan nilai. Selanjutnya, kepribadian. Tentu setiap pemimpin memiliki kepribadian. Variabel kepribadian di sini ada sikap, ada kepercayaan, ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu juga mempengaruhi kepribadian seseorang, menentukan kepribadian seseorang. Kemudian dari variabel situasional, ada situasi eksternal yang dapat diamati, dihadapi oleh orang itu sendiri. Ada juga variabel interaksional, akibat dari interaksi situasi tertentu dengan ciri-ciri khas kepribadian orang. Nah, faktor lain adalah kecenderungan untuk pengambilan resiko. Dalam proses pengambilan keputusan, tentu selalu ada yang disebut dengan resiko. Yang membedakan seorang pemimpin dengan yang bukan pemimpin adalah keberanian dalam mengambil resiko. Jadi, seorang pemimpin itu harus berani mengambil resiko. Dalam proses pengambilan keputusan, juga cenderung memiliki resiko. Resiko diterima atau resiko tidak diterima. Kemungkinan ketidakcocokan. Nah, kadang-kadang ketika mengambil keputusan, ada ketidakcocokan antara hati nurani dengan pemikiran. Misalnya secara logika ini, keputusan ini harus diambil. Tetapi secara hati nurani, rasanya itu tidak sesuai dengan hati nurani, bertentangan. Misalnya contoh, pengambilan keputusan untuk menaikkan harga BBM. Nah, pada saat tentu, para pengambil kebijakan ini berpikir. Apakah harus menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terpuruk akibat pandemi COVID-19 ya. Tetapi, di satu sisi, masyarakat juga harus diberi pencerahan. Misalnya bahwa tidak selamanya pemerintah itu harus memberikan subsidi terhadap BBM. Karena BBM subsidi itu ternyata bukan hanya digunakan oleh masyarakat yang kurang mampu misalnya. Tapi juga digunakan oleh masyarakat-masyarakat kelas menengah. Jadi, bukan hanya oleh kendaraan umum. Tapi kendaraan pribadi juga menggunakan BBM bersubsidi misalnya ya. Nah, kalau di Indonesia kan kalau indikatornya punya mobil, berarti kan sudah bukan masyarakat tidak mampu lagi gitu. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan, udah naikin BBM. Kemudian, subsidi BBM itu dialihkan kepada bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang tidak mampu misalnya seperti itu. Nah, tetapi kadang-kadang terjadi disonansi kognitif atau ketidakcocokan kognitif. Kekurangan konsistensi atau harmoni di antara berbagai macam kondisi seseorang sesudah keputusan diambil. Jadi, kadang-kadang setelah keputusan diambil itu ada, benar nggak keputusan ini? Rasa ada, aduh jangan-jangan ini membebani rakyat misalnya ya. Pasti akan terjadi seperti itu pada setiap pemimpin setelah mengambil keputusan. Jadi, berpikir ulang. Apakah keputusan yang diambil ini benar? Apakah mensejahterakan masyarakat? Apakah justru memberikan beban yang besar terhadap masyarakat? Beberapa metode untuk mengurangi ketidakcocokan ya. Nah, supaya tidak terjadi disonansi kognitif tadi, supaya tidak terjadi ketidakcocokan kognitif, maka dalam hal pengambilan keputusan bisa menggunakan metode ini. Pertama, mencari informasi yang mendukung kebijakan dari keputusan. Kemudian secara selektif memahami informasi dengan cara dapat mendukung keputusan tersebut. Kemudian merubah sikap mereka, sehingga mereka mempunyai pandangan yang baik terhadap alternatif yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian mengelakkan pentingnya segi-segi negatif dan mempertinggi unsur-unsur positif dari keputusan. Jadi, kalau mengambil keputusan, bagaimana supaya unsur positif itu lebih muncul dibandingkan dengan unsur yang negatifnya. Nah, pengambilan keputusan juga bisa dilakukan bukan hanya oleh individu, tapi juga melalui pengambilan keputusan kelompok. Dalam beberapa organisasi, pengambilan keputusan ada yang sifatnya individual oleh CEO itu sendiri, Chief Executive Officer atau kita sebut Top Management, tapi bisa juga melibatkan Middle Management. Jadi, pengambilan keputusan tidak oleh individu, tapi oleh kelompok gitu ya. Jadi, ada yang oleh individu, ada yang oleh kelompok. Tetapi, kelemahan untuk pengambilan keputusan kelompok itu pada kalanya orang-orang yang dominan itu mengambil keputusan lebih dominan. Sedangkan orang-orang yang di sini kita sebutnya statusnya rendah atau merasa lebih rendah gitu ya, atau keganjilan status lah di situ kita sebutnya ya. Itu akan terhalangi untuk mengemukakan pendapat sehingga didominasi oleh orang-orang yang vokal atau orang-orang yang jabatannya lebih tinggi atau statusnya lebih tinggi. Nah, ini proses kelompok dalam pengambilan keputusan ya, baik keputusan yang tidak terprogram maupun keputusan yang terprogram sebetulnya. Nah, selanjutnya bisa dibaca sendiri dalam proses pengambilan keputusan kelompok yang kreatif, misalnya mulai dari struktur kelompok, peranan kelompok, proses kelompok, kayak kelompok dan norma kelompok. Jadi, bagaimana normanya dalam mengambil keputusan pada tingkat kelompok. Termasuk ada teknik yang mendorong kreatifitas kelompok ya, yang biasa kita gunakan ada teknik Delphi, ada juga teknik kelompok nominal, peserta saling mengenal dilakukan melalui pertemuan kelompok ya, seperti FGD. Itu pun bisa dianggap sebagai teknik dalam kreatifitas pengambilan keputusan secara kelompok. Baik, demikian materi yang kedelapan yang berkenaan dengan proses pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya, diterapkan dalam kehidupan berorganisasi, bagaimana cara mengambil keputusan dan setiap keputusan selalu ada resikonya. Demikian, terima kasih banyak. Wa'allahu ya'kul haq wa'u'ayadisabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!